Wari kemarin, di episode kali ini kita datangkan Bang Chogan di kali ini dia akan di part ini dia cerita kejadian Bang Chogan waktu kecelakaan. Mas, itu lu baga setruk, Mas? Ter-setruk, Mas? Emang udah umurnya siap setruk, kalau kayak gitu? Selamat reaksikan. Terima kasih. Kalau Biasa makan ininya beda, kalau Chogan beda. Kalau makan bala-bala ini ada gorengan beda kan? Gayanya gimana sih? Udah mulai nih importannya. Gue cheating day nih demi kalian guys. Cheating day ya bawah. Cheating day. Ajar akhirnya sasran dateng ke kita sepulah sibuk sekali. Harusnya gue adalah video pertama disini. Tiba-tiba diganti ilham. Dan bisa-bisanya thumbnailnya tetap duo cowok jaksel ini. Emang ilham gak layak jadi cowok jaksel? Ya, dia cowok jim. Ya, itu fun fact ya warga-waras. Jadi sasranya memang harusnya tabu pertama, tapi ceritanya kenapa gak jadi? Gue tuh ngira, oh Zah udah ngundang. Gue bilang sama sasranya ya Zah. Ya, gue kira udah sama diundang kan? Oke. Mas Sari, eh, sasranya udah lu undang loh. Hariha apa hamin satu ya gitu, kalau gak salah? Hariha? Bener, hariha banget. Pokoknya, gue pagi di chat ojak, lu sorenya ntar. Oh iya. Apa malem ya waktu itu? Malem, malem, malem. Terus, ya, gue kira, kata si ojak, gue kira lu udah ngundang loh. Ya, gue kira lu yang udah. Akhirnya tidak jadi. Iya. Aduh, ketemu di Starapest sampai habis itu kita. Temu di Starapest, apa namanya, teras belakang. Teras belakang yang ini, kita keliling nanya-nanya. Dan juga kemarin gak jadi juga karena memang harus pergi ke Jamborek. Jamborek kemarin. Makanya kemarin kayak, kirain Bang Reno sama Kang Dhani Jamborek. Gak masuk budgetnya sama kita. Oh iya. Mas, emang gak kepilih mas. Jangan bilang gak masuk budgetnya. Kalau gak masuk budgetnya, kita jelek deh ke komunitas nih. Lu MLI lagi. Gue udah di Selaude anggep MLI lagi. Lu di BIS juga? Di Jamborek? Di BIS. Ini mumpung pertama kali ini. Mungkin lu, ini adalah tamu pertama setelah Jamborek. Kita tanya dulu kejadian kecelakaannya. Oke. Jadi, long story start aja ya, Brek? Iya. Agak gede ya, Brek? Fab-nya ya sekarang. Chogan kayak Gere Chow Tolol. Gimana apa ya? Kan, Feb? Gimana, gimana? Gimana? Cerita ini bermula waktu itu abis gue Yon Waton. Kan musik. Oh iya. Benar. Udah masuk daerah mana itu? Brebes. Brebes. Berarti pas gue Yon Waton ya? Pas gue Yon Waton, kita masukin musiknya. Jujur, itu supir kedua. Oh, supir kedua. Supir kedua udah changing. Dan memang satu bangku dibiarin kosong. Untuk istirahat supir. Ada gitu-gitunya. Maksud gue kayak, kirain gimmick-gimmick anggih umbar film holor nih. Tau kan? Kosongin, kosongin. Lalu ada hantunya nonton langsung. Ternyata itu supir kedua. Jadi supir kedua. Mungkin supir kedua masih. Belum-belum menguasai. Kemanasan. Iya, iya, iya. Warpika. Kenang stretching. Makanya ini pelajaran juga lah buat depo-depo bus. Jadi kasih waktu setengah jam itu jangan ke rest area. Tapi? Untuk kayak jubah-jubah YouTube. Outfit. Outfit. Karena ngaruh kan ini? Banyak. Oke, ngaruh banget. Kita juga sebagai penumpang gak masalah. Kan dia yang bawa kita. Oh iya benar. Kasih kesempatan itu. Kasih kesempatan itu. Gak di dia sebenarnya permasalahannya. Terus kenapa bahas? Kenapa nyuruh dia senam? Kenapa ngaranin senam? Oke bagus sih nyuruh dia senam. Tapi di ceritanya gak nyambungin mas. Gak nyambung ceritanya. Ya itu, gara-gara itu bang. Ada supir. Aduh, gue gak usah nyebut lah. Apa ibaratnya. Apa? Delivery-delivery itu apa? Oh ini FedEx. FedEx. Bukan. Kebagusan. Expedisi. Oh Expedisi. Expedisi ya. Kita hibun Expedisi aja. Jadi. Cukur-cukur. Mas, eh. Mas. Ini kan udah gak mau disebut mas. Disebut aja. DC Cakung bukan mas? Bener. Gak tau gue. Pokoknya mau ke Surabaya. Oh mau ke Surabaya. Oke. Ini Expedisi ini di depan. Jadi posisi ini bus kita. Dia disini. Dia mau nyalip ke kiri. Oh. Jadi. Ini bis lu nih. Ini bis dia. Ini bis gua. Ini bis gua deh. Yang mana nih? Ini bis gua. Ini dia. Terut. Nah, dia tanpa td ngaling-ngaling. Wah. Itu dia. Langsung setang. Nalang uncung kita. Kan kenanya tapi itu sebelah kiri. Ya gini. Mas, agak. Ya mas kakal. Agak bingung nih ceritanya. Serius, serius. Kayaknya. Bukannya si bis lu ada di kanan. Dia di kiri. Jadi nyusul ke sini. Nah, kena gini. Atau gini kali ya? Gini. Mungkin. Wah, bisa jadi. Ya gitu. Ya gitu. Ini di tol atau di pantura? Masih di pantura. Belum di tol. Belum masuk tol. Belum tol. Nah, dia ke abur ke tol. Dia ke abur. Kita samperin. Kita apa? Kita kejar. Itu real adalah kejadian kayak. Vesperius gitu. Wah, jis. Vesperius. Ada kayak satu. Gua lupa yang bilang kayak. Udah, gak usah dikejar. Kejar bang. Kejar bang. Kita harus hobi itu. Salah satu. Ada yang kayak. Udah, udah, udah. Kayak film manajer. Kan ada yang kayak orang. Good cop. Iya, iya, iya. Udah lah. Yang penting kita selamat. Gak bisa bang. Ini harga diri. Marwah kita. Kenapa bawa marwah? Saya serius. Ampe dikejar. Ampe. Yang bikin kita emosi itu waktu itu. Tukang tolnya lama atau tukang tolnya lama gitu. Kenapa tukang tol? Kan ini tap toang. Nah, dia mau keluar. Dia keluar aman. Nah, pas kita keluar agak lama itu. Kayak, apa sudah mulai marah tuh. Nentot lu semua. Keluar. Kayak, kurang saldo. Jadi, gak jadi marah. Bukan tukang tolnya yang saldo. Emang kurang top up. Jadi, harus ada kita lewatin. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap dulu. Itu di Fast Paris gak ada. Enggak, enggak. Tapi, kayak gitu. Nah, itu yang bikin kita kayak. Ah, kayaknya kejar lagi deh. Karena kan, kita ngelewatin itu. Masrah, ya. Dia udah lewat. Kita satu menit masih di ini. Oke, di gerbang. Di gerbang. Udah, kita samperin terus, samperin terus. Sampai akhirnya ada lampu merah untungnya. Iya, makanya mau kasih buat patinos. Rhinocidin yang udah bikin lampu merah. Mas, bukan Rhinocidin yang bikin lampu merah, Mas. Saya juga gak tau siapa sih mau benerinnya. Enggak, sebenernya kan. Rhinocidin itu gak ngewarnai lampu merah. Ngelukis dia, Mas. Pernah gak sih lampu merah? Iya, iya. Pernah, pernah. Masa pemandangan doang. Iya, iya. Ada dong lampu merah pasti. Pernah dong. Tapi, kalau gak salah yang dicakung. Cakung. Cakung kilinci. Iya, yang kilinci. Mako tamu jatuh king. Lampu merah. Lampu merah. Lampu merah. Ntar lo, lo di Pesferius ini jadi siapanya nih? Yang jadi siapa? Juli. Mas, gak ada, Mas. Siapa sih? Susah nih, gak mau sama dia nih. Toreto ya, Toreto. Toreto, ada si The Rock, ada... The Rock, terus si... Yang meninggal. See you again. And I see you again. Yang meninggal. Si Paul Walker. Brian O'Connor. Brian O'Connor. Brian O'Connor. Brian O'Connor. Boleh. Mas, anak skena gak nonton Pesferius kayaknya, Mas. Saya nontonnya Asphalt. Oh, Asphalt. Itu acara SCTV, asli atau palsu. Iya. Oke, Lampu Merah. Lampu Merah, udah. Habis itu pas Lampu Merah, langsung supir kita langsung... ZAK! Oh, ini nyetok. Nyetok. Malang-malang gitu ya? Iya, karena dia udah nyabu-nyabu. Iya, Mas. Ini kita akrab nih. Sinyal itu tuh. Kamu calling. Aku lagi putus. Kan ada musiknya dia. Aku lagi putus. Aku nak berstand up. Jantungku berdekat gitu. Cegat. Dan dia sudah beneran lagi nelpon. Dia kayak panik gitu. Mungkin nelpon bosnya atau orang yang bilang, Tolong aku, wis. Tolong aku. Bahasa jawab gitu mungkin kan. Udah, langsung di situ. Nah, sebelum kita nyerempet ini, Obi udah stand by. Di depannya? Di depan. Ini sopir. Tau kan yang kacanya kan? Sama ada bangku tempel di situ. Udah, Obi udah stand by. Udah kayak... Banyak bule itu takut kalau didatangin ada orang lokal yang nanya dia pakai helm atau enggak. Kenapa? Karena taruhannya adalah di deportasi. Oh iya. Mereka tuh tidak mau di deportasi gitu. Akhirnya ketika ada bule mau jalan, Gue di parkiran sama si Coki tuh. Ketika gue tanya, Dimana helmnya? Kok gak dipakai? Langsung mukanya tuh panik. Terus pakai alasannya. Oh, helmnya ketinggalan. Biasanya saya pakai helm. Cuman ini kadang-kadang suka buru-buru. Tapi bener. Saya biasanya pakai helm karena saya peduli dengan keselamatan. Ada yang marah juga karena kita tegur. Marahnya gimana? Kenapa? Ada apa? Katanya. Gue kan ini... May I take your time gitu. No. Kata bule itu. Wah anjing. No, no. Sir, I just wanna ask why you not wear helmet. Ada kok? Katanya. Dibuka langsung dia pakai helm. Nih. Ketanya. Terus ambil senyum-senyum yang melet-meletin lidah gitu. Ketanya. Ya anjing. Boleh mana ini anjing? Warga Pras, buat dengerin selengkapnya langsung aja meluncur ke Spotify karena... Cuman tayang di Spotify. Ya iyalah. Emang dimana lagi anjing. Tayang episode baru tiap hari Kamis, dini hari jam 1 malam. Meluncur! Udah gitu. Udah kayak... Tinggal nunggu dar. Dar, udah kayak... Maksud gue, pon masih lama, Pih. Masih ntar di Sumatera, setau gue. Jelek fasilitasnya juga. Iya, betul. Nanti kita bahas itu. Kayak kos-kosan 300 ribu. Lebih bagusan kos-kosan 300 ribu. Betul ya? Iya, lebih bagus. Wah. Kayak, tau gak lu? Kuli ditinggalin mander gitu. Iya, iya, iya. Tidurnya sembarangan. Udah semen apa. Udah, disaknya semen. Yes, betul. Udah, abis itu... Obi langsung keluar. Ibar-obi, ibar kayak... Lu pernah lihat ini gak, mas? Banteng yang... Banteng apa? Yang... Yang... Gak tau, iya. Dilepas itu... Matador. Matador. Oh, iya. Udah dimanjat. Manjat, ya. Ini... Tretnya dia manjat. Turun. 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 Gitu. Wah, gila. Yang lain juga turun semua langsung. Turun yang kedua siapa? Apos. Apos masuk lagi. Top leader. Top leader. Baru itu gue bangga dia menjadi leader. Karena selama ini kan anjing leader apaan lu? Pakai dasi merah kemana-mana. Kemana-mana harus bawa tas gede gini. Baru-baru-baru. Kalau gue emang mending kacamata hitam ama Vap doang. Iya. Maka pasus kan gigi. Iya. Wah, udah disitu... Gak dipukul sih. Tapi ditarik ini ya. Biar dia... Biar gak kemana-mana. Langsung dikarungin ini. Dasi merah sama apos. Gua ada. Wasilah. Wasilah di bisnis ini set. Keneknya tapi memang ada keneknya juga. Diginin apa? Punya 2,6 juta nih. Enggak leader, enggak leader. Baru satu, baru satu. Udah kena gebuk tuh sekali. Terus akhirnya... Untungnya disitu ada pos polisi bang. Untungnya ada pos polisi. Jadi aman lah. Jadi kita gak ngapa-ngapain. Jadi marahnya mereka... Ya diwajarkan lah ya maksudnya karena... Reaksi. Karena dia kabur. Reaksi, kabur. Kalau dia gak kabur. Benar. Kalau gak kabur pasti... Lu sebagai temennya apos deket... Tidak menahan apos. Jangan, jangan apos. Enggak, karena apos juga gak ngapa-ngapain sebenarnya. Dia cuma kayak lu jangan kabur. Dan supirnya ngomong gitu kayak... Kenapa kabur? Saya takut, Pak. Saya takut. Gitu dia. Alesannya takutnya apa? Lu tahu gak? Apa? Alesan takutnya apa? Aduh dia ngantar paketnya. Takut kena marah sama... Gak ontan kan diripat. Ya betul-betul. Dia takut satu orang. Ini 50 orang mau mati. Berarti, bentar. Itu pas kejadian emang lagi kencang, Saz? Ininya? Speednya? Ya speed-speed di Panturas gimana ya? 80 tahun lah ya. 80 tahun sebenarnya. Dan gak ada salah kita. Dia aja yang tiba-tiba nyalip gitu. Motongnya gitu ya? Dan kenanya emang dikit banget aja. Kayak spion kiri ini sama... Kaca jaga retak yang kalian lihat di Lini Masa ya. Lini Masa. Terus udah. Yang kita gak ininya dia kaburnya aja sih. Padahal kalau dia melipir bentar kan kayak... Bye. Dan untungnya ada pos polisi. Dan di bis ada Gamayel. Yeah. Baru di situ Pak Gamayel rugi cuti. Tetep kerja kan? Tetep kerja. Tetep anjing. Iya juga ya. Iya, iya anjing. Dan jatohnya di situ dia kayak polisi intel. Kayak celana pendek. Pakai airpops. Kayak tetep kerja. Ya. Kan lucu ini. Mau kejam gore itungannya cuti. Tetep kerja. Tapi akhirnya jadi ada materi yang dia di situ. Bukan. Yang ada materi Bang Arief didul sama Obi. Wah lucu banget itu. Oh Obi dapet materi juga? Oh Obi dapet. Dalam hati gue kayak... Anjing komik lain hamin 3 bulan muntah-muntah loh bikin materi. Lu dapet hamin 1. Lu gak curiga bahwa itu emang gaming yang siapin Bang Arief sama Obi? Curiga gue gitu bang. Awalnya gue curiga itu anjing casting Kakabos 2 nih. Ada-adegan itu kan? Ada-adegan naik ya. Anjing juga nih Obi dalam hati juga. Iya-iya. Masuk akal. Untuk amikian awareness kan. Lihat nih. Gue tanpa kamera aja total. Apalagi di kameranya. Mungkin dawanya justru Obi yang bilang. Udah udah jangan di susu. Eh bentar. Ipelu. Iya. Kenjar. Bener. Bener-bener casting di panturan. Bener. Kayak justru. Sas angle gue kiri anjir. Jadi gue agak muter dikit tuh Bang. Tetep mikirin kan. Karena kalau gak kelihatan kan. Ah ini mah orang timur biasa. Bukan Obi. Jadi yang kirisas nih. Nah kelihatan rumahnya. Tapi pas kejadian katanya bener-bener kenceng. Sampai anak-anak ada yang mental ya. Katanya si G segala macam. Mental gak ada. Kayak yang hampir gitu kan. Mungkin rem dadakan gitu kan. Berasal emang. Oh iya. Jadi kayak. Jujur disitu gue gak jadi tidur. Karena kayaknya sebelumnya tuh abis makan di rest arena. Oh iya. Harusnya tidur kan. Tidur. Kayak gue tunjang dua. Nama opak. Jadi kayak. Cogan makan opak kan. Enggak. Restoran Padang apa kok ada opak. Ping kali mas. Iya. Kok kenapa opak. Kenapa ada keluarga cemara di Restoran Padang. Kenapa. Ada anak abah ya. Iya ada anak abah. Ya kan bener ada Iham disana. Rila anak abah. Banget. Banget. Jis jis jis. Ginta. Jakarta Internasional Sastra. Gitu. Habis makan. Wah kita udah mau tidur banget. Kayak. Dua jam gitu. Udah gini. Set. Oh. Ter. Bunyinya tuh. Tertek. 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 Udah. Terus kayak kita kebangun. Ah gak jadi tidur siang. Akhirnya kita turun ke bawah. Ternyata itu dia. Kurir. Expedisi itu. Kenapa lu kayak terlihat disini. Ceritanya ini lu gak terpancing emosi. Oke. Apa memang tidak diceritakan lu bagian terpancing emosi. Nih. Mungkin belum banyak di. Cuman disini doang kan lu. Di sini ya. Di Denny Sumargo belum. Emang belum di calling. Jadi waktu itu gue lagi bad mood kan. Dua video gue gak epi-epi. Jadi gimana ya. Maksudnya. Berat banget itu. Berat banget. Kayak. Pengen marah tapi. Itu gak epi-epi lagi. Jadi mood gue kan ke. Ngaruh. Iya. Kecuali epi-epi itu gak ada masalah juga gue bikin masalah. Epi-epi. Tapi gue liat kalo gak ngonten sih. Apa? Itu gak di konten-in. Nah gue ini kang. Gue. Gue pernah waktu itu ngonten soal. Kecelakaan. Gue trauma. Gue ketelakaan bukan ketelakaan sih. Gempa bumi waktu itu. Gue bikin kayak. Dulu kan ada kayak. Jaman Dovid Graham kayak. Tipi-tipi orang. Abis gempa bumi cek. Ada yang kayak heboh-heboh. Ngambil. Ada yang kayak. Santai. Gitu-gitu. Terus ternyata. Itu. Banyak yang nyerah. Iya. Maksudnya kayak. Jangan lah. Itu yang dibencandain. Itu bencana. Gue di otak gue sekarang. Udah. Bencana gak mau gue iniin. Disitu gue trauma. Jadi kayak. Aduh. Enggalah. Gitu. Ngeliat temen-temen yang lain. Anjing. Tau gitu gue posting. Anjing. Anggiat semuanya naik. Maksudnya. Iya. Iya juga ya. Kan ini anak stand up semua. Iya. Barang-barang dulu yang ngalamin. Iya. Dan gue ngalamin. Irfan Gafur tuh bang. Anjing emang. Lima menit setelah itu udah ada konten. Bangsan. Bangsan. Pemain timnas Irfan Gafur gagal hari ini ke GBK karena kecelakaan. Pahit. Dibikin dia narasi-narasi kayak. Udah MBP. Udah MBP dia. Tiba-tiba bangsan. Gue liat siapa. Oh Yuda. Terus si AIS. AIS. Terus si. Banyak semua pada kontennya. Pada konten. Pada konten. Comika juga tuh. Comika. Bawa reporternya lagi. Bawa reporter. Di saat yang lain konten. Sastra nyesel Bang Arief ngopi ya. Ngopi ya. Wah Bang Arief tau kan kayak. Celana pendek. Sendel Eger KW sama Tos Agak Bulut. Gue kira tukang kelapa. Jujur. Kok baik gitu kan. Orang sekitar mau kayak. Gue kira kayak. Iya. Anjing. Anjing. Jujur jadi lagi panik. Lagi apa enggak. Enggak enggak. Wah baik juga nih orang sekitar. Kita kan pendatang jatuhnya itu kan. Wah orang sekitar. Berarti peduli emang. Ya Bang Arief. Udah nanteng kopi banget. Nanti gue. Kayak syuting banget. Orang PU nya dimana. Anjing. Terus sempet-sempetnya dia bawa kopi. Sempet-sempetnya dia bawa kopi. Bangsan. Di gelas plastik ya. Gelas plastik. Beneran kayak syutingan. Apa disitu lagi ada tukang kopi? Atau gimana itu dia. Nah emang beneran gitu ternyata ya Kang. Maksudnya kayak. Ingat bom Sarina gak? Iya. Tiba-tiba ada tukang sate ya. Emangnya emang ada job desk tuh Kang. Nanti ada bencana disini. Samperin titiknya. Wah tiba-tiba aja ada. Harusnya kan dia jadi tersang. Dan itu tempat yang tidak top of mind. Starlink. Ada Starlink. Kayaknya kita tuh harus curiga. Di tiap kilometer tuh ada orang itu. Yang memang menunggu munculnya pas ada kejadian. Bener. Dia udah tiga tahun disitu. Kayak anjing belum ada. Maksudnya kayak itu kan Jawa nih tempat yang kayak. Eh udah live ya. Jangan lupa. Saksikan terus teras belakang. Di channel hari-hari. Mada gue. Teras belakang. Mantap sekali. Karena kalau bom Coki main belakang. Lu Starlink kayak gini nih. Goce ngapain. Bikin sendiri serimu di rumah. Beda sama kita. Kayak kita mau meeting di FX. Aduh kopi yang di mall mahal. Ini deh buat ini. Wajar gitu. Masa kita balik lagi ke rumah. Ada Starlink di Jawa. Ini ngebrebes banget. Agak kaget gue. Atau mungkin sih. Di bis itu tuh sebenernya ada Starlink. Dikeluarin. Dikeluarin. Si bis ekspedisi ini tuh. Kalau ada kejadian. Lu keluar ya. Anjing. Buat memecah. Memecah konsentrasi masa. Nah yang teroris waktu di Jalan Sudirman juga sama. Untuk memecah konsentrasi polisi masa. Keluar Starlink. Emang dia tuh kayak 007 gitu. Punya license to kill dia. Iya license to kill. 007 ya. 007. Bukan mas. Itu berapa ya? 008. 008. Tapi setelah itu kejadian gimana? Ya itu kejadiannya kayak. Kita belum sampai bangunan. Kita udah pecah. Tuh kan. Yang dicari komik apa sih? Di dunia ini. Pecah dong. Kalau gak apa kan. Tinggal gak ngumpul. Pecah beda kita kebangunan. Oh iya. Sebelum lokasnya udah pecah. Apalagi hari ya. Jadi kayak menambah energi anak-anak atau adrenalin rasnya di panggung. Adrenalin ras. Dan happy-nya adalah walaupun belum sampai bangunan tapi engagement naik. Engagement naik. Sayang nyesel tuh. Happy-happy. Kayaknya itu settingan presiden stand up iddo. Untuk memberikan motivasi. Biar kayak. Ini anak-anak nih nanti ngelibur nih. Loh tetep ada konten. Gitu kali ya. Gitu kali ya. Atau ada anak-anak kayak gini. Bang. Oke gue jambore. Tapi kan gue lagi konten banyak banget. Kalau ada jambore konten gue berhenti nih. Mana caranya nih bang? Gitu. Oh dibikin itu ya. Anjing menarik juga. Nah terus kita itu untungnya cepet banget tuh bang. Habis itu gak lama ternyata. Tadi voting. Mau tetep jalan apa enggak nih naik beskini. Kayak kita anggap kita ada 50 lah. 50 tuh. Jadi voting hasil voting. 48 nya setuju jalan. Yang dua siapa? Ada ya. Pokoknya sini udah kena sepian. Gue gak bang. Oh yuk. Kayak ada perjalan kacang. Oh pantes sih lo bilang. Gak usah. Gak usah. Gue udah mau marah anjing. Ada dua yang gak mau lanjut siapa. Ternyata kena sepian lo. Aman-aman. Aman-aman. Ada buktinya. Ada buktinya. Gak bohong. Gak bohong. Gak penipu. Kalau ini kan ada buktinya. Tapi bener sih Kang. Jadi kayak itu beneran kayak. Apa ya. Kaca dermuk gitu. Jadi kalau lo mau jalan 50 aja. Bisa jadi ini lo. Caca-caca kena itu. Jadi pertimbangan kita satu itu. Sama gak ada sepian. Oke. Akhirnya putusannya? Tadinya udah tetep mau jalan dengan sepian. Satu. Enggak sepian dua. Yang satu biasa satu kamera depan. Jadi depan iPhone. Jadi emang ada yang megang. Terus harus begini. Takut mati. Kan bisa disetting ya. Biar kadang lupa. Iya. Persatu gunanya. Bukanya pake muka lagi. Harus orang ada orang keluar. Luar pala air tingga. Enjing. Akhirnya gak lama. Udah. Bus baru dateng. Oh dateng bus baru. Bus baru. Dan gue seneng. Kenapa? Black roomnya lebih leger. Oh. Nice. Sampai kita mikir kayak. Kenapa kita gak janjian di berbes satu. Bus yang bagus ini. Enggak itu juga strategisi supir ini. Balik lagi nih. Konspirasi supir. Ngeliat kan. Kayaknya anak-anak gak nyaman. Cuma kalau minta ganti langsung. Kayaknya gak seru nih. Gitu. Dia ngontek yang supir ekspedisi. Lu dimana di belakang gue? Enggak pintar ya. Tolol ini. Tolol. Bisa aja nih mas colil. Bukan. Bukan mas. Bukan holil. Bukan holil. Langsung ganti. Terus ternyata. Nyaman-nyaman kita pikir itu akan dipake. Balik Jogja jangan ke lain. Ternyata cuma sampe berbes Jogja. Dari Jogja bus yang kemarin? Enggak. Oh baru. Bus yang mirip. Jadi satu PO lah mungkin. Kembali lagi. Kembali lagi. Leg drumnya. Saya ngerasain kayak bule Australia naik Nio. Bagi saya panjang nih. Gitu. Australia naik Nio aja. Saya berain tuh. TikTok jangan sampe cewek pargo. Ngaceng makin susah. Jadi yang edukasi. Bobon Santoso. Bobon Santoso. Kuali Merdeka. Kuali Merdeka sama Grace Tahir. Oh Grace Tahir ya. Tapi ajir ya. Itu insiden yang gue kaget pas liat. Anjir anak-anak kenapa nih langsung nanya. Gue chat si Yudha Braja musting gak dibalas. Wah udah lewat juga. Tapi tetep konten kok. Tetep konten ya. Kok posting? Gue musting. Kok posting udah lewat. Tapi akhirnya selamat dan di jambornya pecah semua lah ya. Pecah semua. Pecah semua ya. Nah kalau kita bridging aja. Bridging materi. Karena itu nanti pembahasan buat si Obi. Karena lu ngemc-nya kan. Obi yang komik pertama di segmen itu. Di segmen itu ya? Eh komik pertama di segmen itu di hari dua. Hari pertama udah Bang Arief yang bawain. Oh Bang Arief yang udah pertama kali bawain ya. Dan udah. Dia bahas kan 8 menit dikasih jatah ya. Udah dia 6 menit bahas itu lucu aja udah. Si Obi yang mau kamar ya. Ini enak banget ya materinya kayak gak ada di kan 2 bulan lalu gitu. Gak perlu open nih kan. Karena generalitasnya udah dari situ udah dapet ya. Dan penonton juga dilet. Karena penonton jambornya pasti memantau IG anak-anak. Dan penasaran kan cerita itu. Bener-bener. Bahwa. Lu sebagai cogan melihat kejadian hikmahnya apa yang? Bisa di-share buat Genji. Oke. First of all gini. Maksud gue. Ku buka albundi. Ini nih. Laku Meligus loh. Meligus loh. Gue disitu langsung ngeliat kenangan-kenangan dengan orang tua. Kayak. Aku dulu gak mampu naik bus loh mah. Aku dulu gak mampu naik bus loh. Kenapa ketika aku mampu naik bus? Aku hampir mati. Ternyata bener ya. Kalian gak nyuruh aku naik bus loh. Ikutilah. Perintah orang tua. Masuk kakak. Masuk kakak. Masuk kakak. Terutilah. Tapi katakan orang tua. Karena orang tua tuh udah tau pengalaman mereka. Pengalaman ya. Pengalaman naik bus tuh bahaya. Itu pecah banget sih Kang. Maksudnya kayak. Sampai kita mikir kayak. Wah apa. Misalnya kan jam bore nih udah ada kayak gitu. Menambah gimmick. Apa dia tau lagi internet pesawat? Apa yang jadi lebih. Nabrak spionnya susah mas. Ya. Ya. Kalaupun jadi ketabrak ya. Penonton cuma nonton. Pinus. Komiknya gak ada yang dadeng. Nonton Pinus. Sama peresmian monumen. Maaf. Peresmian monumen. Bisa-bisa yang nuntut komik loh. Dia gak peduli walaupun komiknya udah kanan. Tetep nuntut. Siapa kek Wahyu. Wahyu juga. Butuh hibur nih udah bayar. Bobby Almahub kek. Tapi seru jam bore. Camping. Tiga hari. Dua malam. Wah jujur seru banget. Kalau acaranya ya. Kalau tidur kan aku gana lenghem ya. Cuman gara-gara temen. Iya. Apa sih kayak. Ada kesulitan gak menyesuaikan. Biasanya Bang Chogan kan. Ayah lenghem. Jujur. Apa sih. Agak gimana ya. Apa. Bisa. Starastruck. Struck syndrome. Apa ya. Soul culture. Oh soul culture. Soul culture. Iya. Aku dateng ke toilet kayak ternyata. Oh. Ada airnya. Aku bawa tisu. Terbiasa di OSI. OSI ya. OSI bisi. Sebelah kokas. Oh parkir. Bukan karena sering keluar negeri. Jadi cebok pake tisu. Emang OSI bisi. Terus gimana perasaannya. Ketika ke toilet kan pasti. Culture shocknya tuh. Culture shocknya nih. Ngerasain toilet masyarakat gitu. Gimana ya. Itu gue jujur. Baru itu ngerasain. Jongkok di toilet. Jongkok. Sudah 15 menit. Kelar. Kalo duduk kayak. Aduh lama banget. Masa mesen rujak. Jadi jongkok. Terus ini kan kadang ada. Ininya keliatan kan. Oh iya. Ada itunya. Gue tutupin pake ini. Otong sampah. Oh keliatan kan. Iya. Jadi gak ngomong iseng. Kalau ini ada yang iseng gitu kan. It's secure. Jongkok nih. Ya emang jangkla. Gue tutupin pake itu. Kalo gak tas. Sama itu. Otong sampah. Jadi kayak kesannya. Gue gak keliatan lagi jongkok. It's secure. Bener. Masa ada ini. Gak ada. Tapi iseng banget. Masa ada orang yang mau. Ada-anak-anak komik kok. Ada-anak-anak komik kok. Ada-anak komik. Lu tidur sama siapa? Di tendanya. Gue agak picky sih. Oh. Gak picky ya. Prasetyo. Picky anjing. Ama Oja gue. Oh tetep ama Oja. Bernem kan ya kalo gak salah tendanya. Berapa? Udah berdua. Oh berdua yang lu. Enggak waktu itu kita bernos tenda putar. Bertiga. Enggak gue bertiga. Bertiga kali kan. Rame kok gue waktu itu. Gue, Ricky Watimena, Popon. Oh yang tenda gede ya. Tenda gede. Oh iya dulu tenda gede. Ada kasurnya gak? Dulu. Gak ada. Eh kayaknya gak ada. Gak ada. Cuman ininya aja lebih empuk aja. Empuk ya? Kita ada kasurnya. Oh ya sebagi ya. Jadi ada kasur kayak apa ya. Kasur. Matras kecil gitu. Matras kecil dan empuk. Tapi tetep gak bisa tidur. Oh. Diagonalnya terlalu mirip. Jadi gue mau tidur gitu kayak. Yeah. Turun dia nya ya. Turun. Turun. Kalau mau pala dibawah darah kotak. Anjing. Oh lu kebagian tenda yang pas agak mirip. Agak mirip. Mana sebelah gue Bang Putra lagi mabok. Sama Jerry Lido. Selalu. Selalu. Kalau Putra bagian angkatan laut itu. Dari zaman itu kan? Dari zaman dulu. Kayak jam tiga. Wah anjing. Dalam hati gue. Biasanya barengan sama ada anak solo. Stand up solo biasanya. Sama anak malang. Anak malang. Bang Bubi Darwin. Oh Bubi. PC dia PC. Penyotok cium. Gila. Ready banget ciumnya. Cuman ciumnya maboknya besoknya. Lah. Cium tomorrow. Oh. Bagus. Jadi pas udah. Kok belum mabok sih? Tunggu nanti besok. Kalau gitu minumnya hampir satu. Biasa per acara. Jangan pas udah balik. Mabok di kereta. Kayak orang-orang ke klub duitnya pas-pasan. Di parkiran. Terus makannya Chogan di sana gimana? Makan agak susah gak untuk Bang Chogan di jambur? Iya. Aku kan intermittent. Jadi. Aku tuh jam 6. Makan. Kayak udah. Gitu aja. Ya. Jam 10 ngemil. Jam 1 tuh. Itu intermilan. Termejo mas. Termejo mas. Aman kok makan kemarin soalnya. Jalannya agak jauh kan ke tempat makan. Kalau gak salah dulu. Dulu tuh gitu. Ada yang makan bareng-bareng. Iya makan bareng-bareng. Ada kayak bangunan kayu gitu. Iya gak? Oh enggak. Dulu itu bangunan gak? Bangunan. Sekarang gak udah dari tenda udah kayak. Ya. Satu kali gojek. Jauh. Jalan-jalan lagi bentar. Bentar banget kan. Jadi kayak. Kita misalnya bangun pagi kayak. Oh. Serapan. Gitu. Gitu ya. Deket. 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 Jadi deket banget. Dan disitu disediain TV. Untuk ngeliat penampilan. Di area tendanya? Di area tenda. Enak. Bener. Untungnya gak ada yang ngebom kan. Iya. Gak sarapan-sarapan. Iya malu. Kayak gue di Jogja. Pas sebelum gue naik ngumpul tuh di bawah panggung. Pas gue naik pada ilang anjing. Ngebom gue waktu di Jogja. Di Jogja. Jadi ini Merapi. Gunung-Gonung. Bawah Merapi. Oh Senap Gunung. Senap Gunung. Menang Gunung zaman dulu. Senap Gunung tuh siapa ya? 2016. Iya. Masih. Mas Anang Batas kayak dulu. Mas Anang Batas. Mas Anang Batas. Itu yang awal-awal Bang Coki Muslim. Iya Coki Muslim. Iya Coki Muslim kedua. Lu ada ya? Enggak. Pertama kayak Coki Muslim duet tuh ya? Duet ya. Tapi seru lah Jambore tuh selalu seru. Warga Baras kalau lu ntar ada 2026. Karena dia di tahun genap. Benar. Kalau di tahun ganjil dia Stenapest. Tahun depan tuh Stenapest. Tahun depan Stenapest. Pokoknya seru banget lah tuh. Gue rela gak kebagian tiket Bruno Mars sih. Padahal kebeda hari mas. Ikut war tapi mandat. Ikut war apa enggak mas? Ikut war. Ajing yang Bruno Mars baru pada posting ya. Tadi gue liat. Ada yang di restricted areanya. Yang di samping panggung gini. Bener-bener cuma liat tribun seberang. Ajing gak liat panggung. Berarti gak liat Bruno Mars. Gak liat Bruno Mars ya. Gak ngapain. Beli. Iya. Dikasih tau restricted area. Cuman ini bukan restricted lagi. Emang udah gak bisa liat. Rata sama panggung. Lu sebagai anak skena ngeliat itu gimana? Ya paling gue ngasih tips doang sih. Nah ini penting nih. Apa namanya? Kayak dapat rawur-rawanya tinggi. Cat 4, Cat 5. Ya apa aja penampilan DM di korea. Sama. Sama. Setelisnya sama. Lagunya juga sama. Gayanya sama. Dan yang penting fight-nya dapet. Kita ketakabubaran dibawa baru deh story. Soalnya lu bikin yang mau. Anjing. Maksud gue anjing. Mending nabung dulu tau bisa. Tapi kan nabung juga kalau udah kumpul duitnya belum tentu dapet war juga. Tips biar dapet war gimana ya? Oke. Untuk dapet war. Ya pasti. Jangan pake mentari. Mas udah gak ada juga yang jual pulsanya mas. Udah gak ada jual pulsa mentari. Asia Sariah ada mas. Terus yang kedua. Untuk war. Ini kalau lurusnya ya. Ke Thailand. Lah? Di sana kenceng banget ini. Oh kita pake servernya sana. Oh kalau bisa berarti pake VPN Thailand dong kalau mau. Bisa gak tuh? Bisa gak? Pake VPN terus ininya servernya Thailand. Gak tau gak. Mulyona. Iya. Indonesia. Iya orang Indonesia. Orang ini Thailand langsung. Gak ada orang. Soalnya apa ya? Kemarin tuh code play. Oh code play. Orang susah banget. Dapet 8. Oh pas dia lagi di Thailand. Pas dia lagi di Thailand dapet 8. Sampai dia. Nah kok lu susah banget. Emang lu lagi di Thailand. Ternyata emang. Ngaruh internet kita. Sekacau ini. Iya. Kenapa harus ada IKN dulu? Kenapa gak internet di ini internet? Iya. I-nya kenapa bukan internet. Tapi IKN-nya internet dulu. IKN tuh ya internetnya dulu di benerin. Kayaknya keluarganya jangan diprioritasi. IKN. Nah kemana? Ada-ada. Udah balik. Oh itu pake kalau better. Bela banget. Udah cair ya? Udahan. Udah. Enak sama dan emang sekali bayar. Tapi seumurnya udah cintanya. Keren. Karena masih ngarep. Selanjutnya masih dipake lagi. Oke guys. War itu sih Kang. Sama gue. Kalau gue biasanya nitip temen-temen. Yang terbiasa. Kayak kita nambah 300 ribu. 200 ribu. Dia emang punya spesifikasi. HP-nya banyak Kang. War dia. Sampai ada tuh. Yang dia di warnet. Jadi emang dia nyari. Yang banyak dulu tuh. Yang dinyalain semua kan? Dinyalain semua. Ininya semua. Oh ada yang bagian gitu? Oh lu ada temen. Ada temen gue gitu. Ada yang kayak. Wah sini lancar. Dapet-dapet. Yang disini gak dapet tuh. Kenapa tuh? Infinix. Jadi udah. Yang di iPhone. Pake mentari lagi Infinix-nya ya. Lu terakhir apa yang dapet war? Gue dapet war. Green Day gue. Wah udah. Ah lu Green Day dapet? Green Day. Tapi Green Day emang masih ada. Dan sekarang kemarin gue cek kan. Masih ada. Dia kategori. Cat berapa? Yang paling murah tuh udah abis. Dia ada yang nomor 2 termurah. Sama nomor 2 termahal. Masih ada. Jangan dikasih tau. Jadi gak spesial dong. Oh iya ya? Oh iya ya? Biar dia nanti ada di sana ya? Oh abis lah. Abis. Itu kan gue belum. Oh iya. Abis ya? Emang abis kalau war paling murah? Susah ya? War paling murah emang susah. Gue mikirnya gitu kan. Kayak Coldplay kemarin. Bruno Mars. Yang di Singapura. Gue dapetnya gitu dari pihak kedua. Gue mau dapet dari gue sendiri. Biar ada kepuasan. Kepuasan. Green Dedan gak ada tambahan harga. Iya. Main gue. Ya 200 ribu buat roti. Oh oke kan. Iya. Oke banget. Terus buat grup ya. Roti-grupnya buat grup. Akhirnya gue pesen. Dapet gue. Anjir. Bener yang kata Bang Reno. Masih banyak. Gue mikir. Wah iya ini bukan musik Genzy ya? Jadi orang-orang gak. Jadi orang kita yang kayak. Iya juga ya Genzy gak ngejar ini ya. Pantesan gak segitu. Abisnya. Langsat. Coba Taylor Swift dulu. Ngedip abis. Iya. Lebih susah ngewar tiket Radit. Bener-bener. Grandnya masih ada. Terus gue pecah. Oh iya ini kan band. Tidak semua orang tau. Tidak semua tau. Gak ada lagu baru. Kalau Bruno masih ada lagu baru lah. Masih lagu yang dipake. Blink. Ada gimmick comeback. Iya. Jadi kayak takutnya sama ada gimmick ini kan. Si drumernya tuh apa? Travis. Iqmal Tobing. Bukan mas. Bukan. Jelly. 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 Tobing. Bapaknya. Bapaknya itu. Agak gimmick. Dia gak mau naik kesawat. Oh iya. Karena kecelakaan. Kecelakaan. Jadi mereka ngincur tuh. Mau di Australia. Karena di Indo gak akan. Ya kemungkinan kecil lagi. Ya karena gak mungkin. Ke Indo dia naik apa coba. Ke Australia sih. Waktu Blink main kan. Travis masih di Jerman. Belum masih di jalan. Belum sampe. Naik kapal dia. Anjing. Dan memang ada bus juga. Nyerempet dia. Iya. Kenapa. Berarti tato dia gak nolong ya. Maksudnya tidak. Karena kecelakaan. Dan pernah kecelakaan. Pesawat hampir meninggalkan dulu Travis. Jadi traumanya mah bisa dipahami lah. Kira-kira lu pas nonton Grindr. Gaya apa yang. Kan pasti. Ininya gitu. Gaya-gayanya. Cocoknya gimana. Enak nih gimana. Ini mungkin kesalahan dari Kang Dhani. Sebagai kita. Millenial agency tuh. Outfit tuh. Oh iya. Outfit. Dan outfit tuh penting ke konser. Salah-salah outfit. Ya paling kalau kaos Grindr aja kan outfit. Aduh. Aduh. Tolong dijaga lisernya Kang. Anjing. Salah gue. Maaf kan nih. Harusnya gimana dong mas. Oke kaos Prabowo. Grindr. Jangan lupa. 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 Jangan lupa.